Halo sahabat otot, welcome back to Otoproject YouTube channel kembali lagi sama Riri di sini Nah sahabat otot, otoproject sebelumnya sudah mengeluarkan aksesoris terbaru untuk mobil Wuling Bingo EV nih sahabat otot, dan yang ngebukakan adalah Carpet Maxmate 70 Nah Carpet Maxmate 70 ini berusaha untuk melindungi lantai mobil kalian Jadi selain untuk melindungi, Carpet Maxmate 70 ini akan mengupgrade tampilan mobil kalian Karena ketika mobil kalian dipasangkan Carpet Maxmate 70 dari otoproject Internal mobilnya jadi lebih mewah lagi Tapi gak cuma itu, sekarang otoproject juga udah mengeluarkan aksesoris baru lainnya untuk mobil Bingo EV Apa ya aksesorisnya kira-kira? Langsung aja kita lihat Nah tapi sebelum kita mulai video ini, kalian wajib banget untuk like video ini Dan subscribe channel YouTube otoproject dan nyalakan tombol notifikasinya ya Ini dia aksesoris terbaru dari otoproject untuk mobil Bingo EV-nya kalian nih Sahabat otot, ini adalah console box yang pasnya fungsional banget ketika dipasangkan di mobil kalian Nah ini kita lihat dulu dari packagingnya Nah terlihat kan otoproject, terlihat dengan jelas bahwa ini asli dari otoproject Karena kalian memang harus memastikan sahabat otoproject untuk membeli aksesoris otoproject Haruslah asli dari otoproject Terus disini ada bikin mobil auto keren Langsung aja, ini kita lihat packagingnya, ini keren banget Dan kita buka Kita buka, kita lihat isinya bagaimana kira-kira console box dari otoproject untuk mobil Bingo EV Nah ini ada bagian console boxnya, terus ada bagian penyambangnya Kita langsung buka dari plastik Console box dari otoproject untuk mobil Bingo EV Nah ini nih console box dari otoproject yang akan berfungsi untuk kalian menyimpan barang-barang nih sahabat otoproject Kalian bisa menyimpan barang disini supaya barang-barang kalian tetap rapi Jadi barang-barang kecil yang biasanya berserakan di mobil itu bisa disimpan disini, bisa tertata Karena disini ada juga kompartemen-kompartemennya Naruh-naruh kartu, naruh-naruh uang koin Terus ini ada logo otoprojectnya Tapi nggak cuma disini doang, karena ini kayak dibikin kayak dua tingkat gitu loh sahabat otoproject Jadi untuk barang yang lebih berukurannya lebih besar Kalian bisa taruh disini juga Nah ini tuh space-nya lumayan besar Kemudian disini ada tempat kalian bisa nge-charge Jadi ini tuh selain untuk tempat penyimpanan Bisa nge-charge juga Di depan ada satu Di belakangnya juga ada tiga slot USB yang bisa kalian gunakan untuk nge-charge HP Di sini kalau misalnya nge-charge HP kalian juga bisa taruh HP kalian disini Sambil dicolokkan kesini kabelnya Nah selain untuk tempat penyimpanan juga untuk nge-charge Ini juga bisa jadi armrest Jadi kalau misalnya lagi bawang mobil bisa taruh tangan disini Ini tuh nyaman banget Dan bisa di-adjust Ini tuh bahannya udah premium punya Dan juga udah empuk banget nih sabar otoproject Pemasangannya tuh gampang banget Kira-kira gimana ya pemasangannya Nah disini udah ada konsol boxnya Disini juga ada penyangganya atau kakinya Dan pemasangannya tuh mudah banget Nah kalau gitu kalian penasaran gak sih Kira-kira gimana pemasangan dari konsol boxnya ini Langsung aja kita lihat pemasangannya yang dilakukan oleh Mas Otto Nah yang pertama ini ada armrestnya sahabat otopro Terus juga ada bantalan kakinya yang akan nempel disini Dan ada relnya yang akan kita rakit nanti Pertama kita akan pasang rel ini ke kakinya menggunakan baut yang sudah disediakan Nah setelah terpasang seperti ini Kita akan tambahkan busa Yang berfungsi untuk mengganjal pada konsol bawaan mobilnya Agar tidak mudah keangkat Kita akan pasangkan bracket kakinya terlebih dahulu Lalu kita akan pasang bagian armrestnya Sesuai jalur relnya Nah jangan lupa kita pasang dua stopper disini Supaya tidak copot Nah konsol box ini juga bisa kita majukan sampai mentok Dan bagian atasnya juga kita bisa sliding lagi Jadi buat sahabat otop yang butuh Posisinya kita bisa atur senyaman mungkin Dan di bagian dalam sini Ada kompartemen yang lebih besar Lalu di atasnya juga ada kompartemen kecil Untuk barang-barang yang sering kita ambil Di dalam juga sudah terdapat lampu untuk penerangan ketika mengambil barang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi dia pemasangan yang udah kita lihat Yang dilakukan oleh mas Otto nih sahabat Otto Jadi kalian udah tadi lihat bagaimana pemasangannya tuh gampang Terus aksesinya juga fungsional banget Bisa jadi armrest, bisa penyimpanan Bahkan bisa untuk ngecas juga Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang punya mobil Bingo EV buruan untuk pasang konsol box ini di mobil kalian Setelah itu bagi bagi yang belum pasang Max Matt Setelah itu bagi yang belum pasang Max Matt Buruan juga pasang karpet Max Matt 70 di mobilnya kalian Dan buat kalian yang pengen pasang konsol box juga di mobil kalian kalian bisa langsung cek di Otto Project karena konsol box ini juga ada untuk beberapa mobil lainnya Terus kalau pengen pasang laksur di sini di mana? Langsung aja kalian datang ke Otto Project Garage terdekat di kota kalian karena Otto Project Garage itu sudah ada di beberapa titik Cek kolom deskripsi untuk melihat di mana aja Otto Project Garage Selain itu kalian juga bisa langsung datang ke toko-toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Tapi pastikan bawa barangnya asli dari Otto Project Atau yang pengen beli online? Gampang banget juga Tinggal beli di Shopee, Tokopedia dan juga bibinya Otto Project Jangan lupa untuk follow akun media sosialnya Otto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Otto Project Kalian juga bisa belanja loh di TikTok shopnya Otto Project Boruan untuk dapetin diskon-diskon menarik di TikTok Terus jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otto Project Otto Project bikin mobil auto keren, bye-bye